Intro Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada Saat ini Anda sedang menyaksikan UM Metro News Bersama saya Ismawati Dengan berita yang kami sajikan khusus bagi Sipika UM Metro Pemirsa Universitas UM Metro gelar acara penyusunan RPS Berbasis case-based learning dan team-based project Yang diadakan Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas UM Metro Yang bertepat di Aula HI pada hari Kamis 30 Mei 2024 Laporansi lengkapnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Indah di lokasi Baik terima kasih Ismawati Studio Halo pemirsa saya Indah melaporkan langsung dari lokasi Gedung Aula HI Universitas UM Metro Saat ini kita sedang berada di lokasi kegiatan penyusunan RPS Berbasis case-based learning dan team-based project Yang diadakan oleh Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas UM Metro Khususnya program studi pendidikan matematika dan fisika Menurut informasi yang kami peroleh RPS atau Rencana Pembelajaran Semester berbasis case-based learning dan team-based project Merupakan suatu model pembelajaran yang mengintegrasikan metode CBL dan TBP dalam penyusunan RPS Yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa Dengan menghasilkan kemampuan berpikir kritis, problem solving, kolaborasi, dan komunikasi Harapannya memang dengan kegiatan pembelajaran yang ada di FKIP khususnya Dan UI atau kode-kode umumnya itu jauh lebih agak produktif Terhadap tantangan yang ada dikatakan oleh PT Dia tadi pembelajaran yang sangat kontekstual Kembali team-based project, case method Para mahasiswa itu akan berubah ke permasalahan sesuai dengan bidang studinya masing-masing Kalau ada yang dicempatkan itu di pendidikan fisika Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan Bagaimana mencungsum RPS Yang berbasis sama masing-masing Untuk mata kuliah-mata kuliah yang ada di lingkung pendidikan matematika Tapi sebenarnya semuanya basisnya sama Bahwa setiap kegiatan pembelajaran Untuk produksi apapun Ada bidang ilmunya, pasti ada kasusnya Dan bisa dirangkum dalam team-based project Demikian laporan langsung dari saya Indah Adhadi Aula Gedung HI Universitas Muhammadin Metro Nantikan informasi terbaru dari kami hanya di UM Metro News Demikian UM Metro News hari kali ini Saya Ismawati, pamit undur diri dan sampai jumpa Selamat menikmati Terima kasih.